Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like and share, komen, terima kasih. Assalamualaikum, kami dari kelompok 6, Baik Apriyani, Dahlia, Indah Aprianti Natsir, Lili Elpina, Serlita, dan Siti Hajariah. Kelompok kami akan membahas tentang peranan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Sejarah perdagangan internasional, perdagangan internasional abad pertengahan, perdagangan internasional masa revolusi industri, perdagangan internasional masa perang dunia, kemudian ekspansi perdagangan internasional masa informasi. Kegiatan utama perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan perdagangan suatu perusahaan untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean suatu negara dan memperdagangkannya di wilayah pabean negara lain. Definisi ekspor yang lain adalah arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Di sisi lain, impor adalah kegiatan perdagangan suatu perusahaan untuk memasukkan barang dari luar negeri untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dalam negeri. Definisi impor yang lain adalah arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama yaitu sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam antara berbagai negara mengakibatkan adanya sejumlah barang yang tidak dapat dihasilkan oleh suatu negara. Akibatnya, negara yang tidak memiliki sumber daya untuk menghasilkan suatu komoditas tertentu terpaksa harus membelinya dari negara lain. Yang kedua, selera. Adanya perbedaan selera memungkinkan kita menjual barang-barang dalam negeri ke luar negeri, di mana orang luar negeri menyukai barang yang diproduksi dalam negeri, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Negara yang mampu menekankan biaya produksi lebih murah akan memperoleh keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan negara yang biaya produksinya lebih tinggi. Dan yang keempat, perbedaan teknologi. Negara yang memiliki sumber daya manusia relatif sedikit akan menghasilkan barang-barang yang lebih banyak diproduksi dengan mesin. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Dampak perdagangan internasional yang pertama yaitu dampak positif, memungkinkan terjadinya spesialisasi, efesien dalam kegiatan produksi, peningkatan ekspor, meningkatkan pendapatan penduduk, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, dampak negatif yaitu mengancam industri dalam negeri, masuknya pengaruh budaya asing, tidak terjaminnya produk halal bagi makanan dan minuman, dan yang terakhir adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Manfaat perdagangan internasional yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Kebijakan perdagangan internasional Pertama, politik proteksi yaitu kebijakan pemerintah dalam melindungi produk dalam negeri dari serangan barang impor. Yang kedua, tarif dan dia masuk, yaitu tarif yang dikenakan atas ekspor yang dilakukan. Dan yang ketiga, subsidi, yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengurangi biaya produksi agar perusahaan lebih giat melaksanakan ekspor. Hubungan perdagangan yang dibina antara satu negara dan negara lain akan menimbulkan manfaat secara ekonomi maupun non-ekonomi, baik yang berdampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Sekian dan terima kasih. Semoga yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika di dalam penulisan maupun pengucapan terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.